Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa kembali tentunya dengan saya di channel Distributor Taktikal, channel yang pastinya selalu edukatif dan juga informatif Yang selalu menambah dan juga menambah Menambah dan menambah lagi ya Tentunya menambah wawasan kalian lebih dalam dan juga lebih luas lagi Mengenai dunia senapan angin dan juga perbedilan Nah seperti biasa, kalau saya sudah nongol di layar gadget kalian Pastinya saya datang membawakan informasi yang penting mengenai dunia senapan angin Atau akan menyampaikan sebuah promo atau rekomendasi dan yang lain-lain ya Sobat berdealers pokoknya masih seputar dunia senapan angin dan juga perbedilan Nah mungkin untuk para berdealers yang belum subscribe pernah bisa sekali untuk subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Jadi kalau yang gratis-gratis biasanya orang pada merangkat Nah jadi subscribe dulu dan nyalakan juga notifikasinya Jangan sampai lupa supaya kalian tidak pernah ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini Jadi apabila channel ini upload mengenai promo atau juga giveaway bisa langsung kalian tonton tuh Sobat berdealers dan juga bisa langsung ikutan tentunya Nah jadi di video kali ini ketemu dengan saya lagi Saya lagi tentunya Nah di video kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi senapan jenis pompa tangan Yang super murah tapi kualitas itu gak ada obat Sobat berdealers Nah disini saya sudah menyiapkan ya sobat berdealers Ini adalah senapan angin sabbarata Nah jadi sabbarata itu memiliki 3 varian Mungkin kalian juga sudah tidak asing Mungkin juga sudah tahu ya Jadi sabbarata ini produk lokal Asli Indonesia ya tentunya Bukan produk luar negeri Jadi senapan ini produk Indonesia Mungkin untuk kalian yang sukanya berbelanja atau sukanya beli senapan angin luar negeri Nah bisa banget untuk coba-coba senapan dalam negeri Karena senapan dalam negeri gak kalah bagusnya ya Sobat berdealers Seperti contohnya senapan ini Nah senapan ini memiliki 3 varian yaitu senapan sabbarata standar Seperti ini sabbarata long dan juga sabbarata super long Nah ketiganya itu memiliki beda hanya di larasnya saja Jadi ini panjangnya berbeda-beda hanya selisih 5 cm Kalau yang standar itu 60 cm Kalau yang long itu 65 cm Dan yang untuk super long itu 70 cm Seperti dealers Nah jadi mungkin senapan ini juga bisa menjadi rekomendasi terbaik untuk kalian Mungkin untuk kalian para pemula Atau yang baru terjun ke dunia perbedilan Atau juga untuk kalian yang hanya sekedar coba-coba Iseng-iseng aja Pengen beli senapan mengisi waktu luang Juga bisa beli senapan ini ya Karena ini untuk harganya murah Gak murah santong Tapi untuk kualitasnya itu gak kaleng-kaleng Ini juga bisa dibuktikan dengan cara beli ya Sobat berdealers Nah oke Sebelumnya senapan ini itu sudah pernah saya ulas Di video sebelumnya Jadi untuk kalian yang mungkin pengen tahu Mengenai detail spesifikasinya Lebih jelas bisa langsung ditonton di video sebelumnya Tapi gak apa-apa saya akan ulas sedikit-sedikit saja khusus untuk kalian di video kali ini Jadi senapan ini itu memiliki panjang laras yang berbeda-beda Yang sudah saya sebutkan tadi Yaitu 70, 65 dan juga 60 yang berbahan baja ya Sebut berdealers Dengan tabung berdiameter yaitu 25 mm berbahan kuningan Nah ketiga senapan ini pun juga sudah dilengkapi dengan visir Jadi untuk mempermudah para berdealers ketika sedang berburu Membidik target seperti itu ya Jadi apabila kalian gak pakai teleskop Atau lagi mager untuk setting teleskopnya Itu juga bisa pakai si visirnya Tapi untuk visir ini saya sarankan untuk jarak dekat saja Apabila kalian berburu dalam jarak jauh Itu saya sarankan pakai teleskop Seperti itu supaya lebih akurat ya Sebut berdealers Oke selanjutnya lagi Senapan ini untuk gradlenya ini grendel otomatis Apabila ditekan Jadi seperti itu Nah seperti ini ya Jadi apabila kalian berburu ke hutan Biasanya para berdealers itu agak riwa Kalau harus pembama grendel Grendelnya ditarik itu harus ditarik Ini kan agak riwa ya Jadi kami berikan senapan dengan model gradlenya Yang super praktis Jadi lebih mempermudah juga para berdealers Ketika sedang berburu Yaitu dengan cara grendel otomatis Ketika ditekan dia sudah otomatis keluar Nah selanjutnya untuk chambernya sendiri Ini juga di model chamber coak samping Yang tentu saja mempermudah Dan sangat praktis sekali Ketika kalian sedang memasukkan memisnya Jadi lebih mudah ya Tinggal gini Seperti itu Oke Kembali lagi kita ke picu Sekarang kita ke picu Untuk picunya sendiri senapan ini Itu berbahan kuningan dengan model klasik Ya seperti dealer Serta juga sudah dilengkapi dengan safety trigger Jadi mungkin Apabila kalian sudah terlanjut di pompa Terus Kak ternyata hewan buruan kalian itu sudah lari Nah itu bisa di safety triggernya ditekan Supaya apa? Supaya tidak Kalian jarinya Biasanya kan gini ya Sukanya Nah itu supaya tidak sampai keperucut Supaya nggak sampai Megang picunya Supaya nggak meletus lah Intinya Jadi kan Sayang banget ya Sebetulnya lulus Sudah terlanjut di pompa Capek-capek Ternyata Kok Belum diisi mimis Kalian udah terlanjut Terus Kan harus pompa lagi kan Sayang sekali Jadi harus di Tidur Tekan safety triggernya itu juga bisa Nah itu sistem pengisian anginya Sudah jelas memakai sistem pompa tangan Dengan minimal pompa 5 kali Dan maksimal pompa itu bisa sampai 10 kali Tapi juga tergantung para bediler sendiri Mau dipompa seberapa banyak itu juga terserah kalian saja Seperti itu Dan tentu saja senapan ini sangat cocok sekali Jika digunakan untuk berburu small game Small game itu seperti mungkin ayam hutan Atau tupai Atau mungkin tikus ya Sebut bediler itu sangat cocok sekali Kalau digunakan untuk berburu hewan yang big game ya Saya rasa ya belum bisa ya Sebut bediler mungkin untuk kalian yang pengen berburu big game Bisa beli senapan jenis keceluk maupun jenis keceluk Maupun jenis keceluk itu juga tersedia di GSA Sport Indonesia Oke untuk popernya nih sekarang Untuk popernya ini berbahan kayu mau dipilihan Dengan model klasik Dan juga sudah dilengkapi dengan ukiran Sudah dilengkapi dengan ukiran yang super keren sekali Seperti ini Nah ini bagus ya Sebut bediler Nah ini bagus sekali Dan warna coklatnya coklat manis ya Jadi lebih menambah unsur estetik dari si senapan Mungkin untuk kalian para bediler yang suka koleksi senapan yang coklat-coklat Yang klasik itu bisa menjadi rekomendasi untuk kalian ya Dan tentu saja senapan ini itu selain kelebihannya seperti itu yang sudah saya sampaikan Senapan ini itu juga memiliki kelebihan lainnya Larasnya itu bisa di upgrade dengan laras pasir Mungkin untuk para bediler yang pengen berburu ikan Pakai senapan Nah senapan ini bisa ya Sebut bediler Jadi bisa diganti dulu dengan laras pasir Di upgrade Diganti dulu Untuk larasnya Jadi kalian gak perlu susah-susah mancing ya Susah mancing lama Terus Segini pokoknya Gak perlu lagi Kalian bisa beli senapan Sabber Ini tersedia tiga variasi Yaitu ada yang long Yang super long Dan juga yang standar Jadi bisa disesuaikan saja Dengan kebutuhan dan juga budget kalian Yang harganya juga tentu saja berbeda Untuk harganya sendiri Kita mulai dari yang bawah dulu Atau yang atas dulu Yang atas dulu aja Nah untuk yang paling atas ini adalah Senapan Sabberata Super Long Dengan pajak laras 70 Ini cuma dibanderol dengan harga Rp 950.000 saja Jadi sangat murah sekali Terus yang kedua Ini ada senapan Sabberata Yang long Yang pajak laras 65 Ini cuma dibanderol dengan harga Harga Rp 850.000 Dan yang ketiga Ini cuma dibanderol dengan harga Rp 750.000 saja Super worth it sekali Untuk para bedilers Yang mungkin Pengen beli senapan Yang kualitasnya bagus Tapi harganya murah Nah ketiga senapan ini Sangat tak rekomendasikan Untuk dibeli Untuk kalian yang mungkin Berminat bisa langsung Hubungi customer service kami Di bawah sini Ya sahabat bedilers Ini langsung saja Konsultasi ke CS kami Dan di GSI ini Juga menyediakan Dua opsi pembayaran Mungkin untuk kalian yang pengen Ordernya dengan cara COD Itu juga bisa Bisa langsung bayar di tempat Nah untuk syarat dan ketentuan Tentu saja berlaku Bisa langsung ditanyakan ke CS kami Nah selain itu juga Menyediakan sistem transfer Untuk transfer hanya melalui Berlaku dengan atas nama Udah sukses mulai aja ya Jadi selain nama itu Harap berhati-hati sekali Itu penipuan ya Sobat bedilers Oke Mungkin gitu aja Kali ya Yang bisa saya sampaikan Untuk kalian Untuk kalian yang pengen order Choose order Saja mulai dari sekarang Jangan ragu Jangan takut Oke gitu dulu Terima kasih Untuk kalian yang mungkin Pengen komen Atau pengen dibuatkan Video seperti apa Bisa request Di kolom komentar Dan jangan lupa untuk subscribe Nya like Dan share Komen juga Oke Terima kasih Sekitu dulu Terima kasih Dan salam berdilers Degas Asport Indonesia Sampai jumpa